Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi ya bersama dengan Bang Anca disini, hari ini kita bakal sedikit mempelajari beberapa aplikasi yang sangat berguna yang kita bisa gunakan selain Navionic dan aplikasi yang lain aplikasi yang satu ini sangat berguna sekali ya untuk beberapa aplikasi pendamping selain dari Navionic yaitu aplikasi VisionPoint untuk aplikasinya sendiri ya posisi kalau di playstore itu berbayar dan mungkin bisa di nikmatin untuk versi free nya tapi gak semaksimal yang sudah dimodifikasi atau yang buat teman-teman yang punya dana lebih bisa beli untuk versi yang pro nya tapi yang saya bakal 2000 disini adalah versi yang modifikasi ini izinkan aja ya jadi disini untuk tampilan awalnya seperti google maps ya teman-teman jadi kita harus manual untuk mencari peta Indonesia lokasi saya ini posisi sekarang di kalimantan timur bontang ini sangat sama dengan apa yang ditampilkan oleh google maps ya tapi disini berbeda dengan google maps yang memiliki fitur-fitur yang lain selagi jadi disini ada beberapa menu penting disini yang bisa kita pergunakan seperti contohnya aktivitasi ikan kita bisa melihat aktivitas ikan untuk beberapa hari ke depan nah ini akhirnya mantap ya 98% untuk hari ini kita bisa melihat untuk beberapa hari ke depannya dan untuk teman yang menggunakan versi free yang langsung dari playstore mungkin akan sangat terbatas untuk menikmati fitur aktivitas ikannya karena cuma dibatasi untuk hari besok saja tapi kalau untuk modifikasi ini ini bisa kebuka sampai 1 bulan jadi kalian bisa melihat aktivitas ikan disini lanjut untuk menu kedua ada prediksi gelombang kita bisa melihat gelombang dan ukuran arus disini juga suhu laut bisa terbaca nah untuk ini sih mungkin saya kurang mengerti ya mungkin beberapa teman ada yang tahu cara membacanya ini bisa juga ya sama kayak tadi aktivitas ikan kita bisa melihat ukuran normal dan arus untuk hari kedepannya lanjut kita punya menu pasang surut air ini sangat berguna sekali ya juga kita bisa mengendalikan mengendalikan lagi emangnya patah kita bisa melihat disini posisi air naik dan turunnya jadi kita bisa memantau jam-jam dimana ikan sangat agresif pada saat waktu-waktu tertentu disini posisi air naik ya dan sama saja ini kita bisa juga nikmati untuk hari-hari kedepannya dan ini tampilan untuk menu yang paling atas kanan kalian bisa lihat disini ketinggian air bisa kita lihat ya posisi air konda juga ketahuan semua lanjut dan ukuran untuk cuaca ini juga untuk bisa memprediksi apa yang akan terjadi di esok hari atau mungkin bisa kita prediksi juga menggunakan aplikasi seperti weather google tapi ini kita gak bisa jadikan potokan ya karena alam sangat misteri iya oke sama saja untuk kedepannya kita bisa melihat cuaca juga sama dan ada beberapa disitu saya cukup mengerti juga yang bagian indeks UV ini mungkin tingkat kepanasan untuk paparang sinar matahari ya HPA mungkin untuk tekanan udara atau beberapa mungkin buat teman-teman yang ngerti ya dengan menu-menunya seperti ini bisa tulis di kolom komentar ya disini menu terakhir ada matahari dan bulan jadi kalian bisa melihat disini ya beberapa mungkin teman yang biasanya memprediksinya dengan melihat orbit matahari atau bulan kalian bisa melihat tanggal-tanggalnya disini ya sangat praktis sekali mantap sekali ya lanjut nah disini bakal saya tutorial lanjutnya adalah kita akan mencoba untuk menetik posisi kita yang dimana biasanya tempatnya ikan berada ini agak-agak sedikit membingungkan ya karena kita tidak bisa melihat ukuran kedalaman tidak seperti navionic jadi kita cuma bisa menentukan posisi pada saat ikan makan yang kita tempat di spot bisa kalian tekan tengah lama-lama nah ini sudah muncul teman-teman bisa mengganti ikonnya mau jadi apa disitu bisa jadi ikan atau tulis aja disitu spot batu mantap izin kan aja ya oke ini posisinya ikannya sudah ada kelihatan spotnya nah kehebatan dari aplikasi ini untuk navigasinya sangat mudah ya buat teman-teman yang sangat suka untuk tidak mau ribet kalian bisa menekan titik ikan ini dan menggunakan pin yang di bawah dan kalian bisa langsung navigasi ke tempat lokasi set mantap jadi disini kita bisa melihat kondisi nah pada saat kapal berjalan ini bakal lurus ya dia bakal menavigasi kita untuk tetap fokus di titik spot yang kita akan datangi jadi sangat mudah sekali dan praktis saya sering menggunakan aplikasi ini karena navigasinya sangat mudah dan bukan itu saja ya beberapa mungkin teman yang ada yang biasa pulang malam pada saat mancing dan beberapa area di dekat spot menuju pelabuhan agak susah karena beberapa mungkin ada belat atau apa ada batu yang tinggi disitu kapal gak bisa lewat kalian bisa menandainya 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 dengan seperti ini sama dengan menandainya seperti ini kalian bisa memasang patokan ini atau memasang titik ini sebagai patokan dan tulis disitu contohnya batu jadi pada saat kapal gerak kalian bisa menitik disitu bawah disitu posisi yang sangat berbahaya untuk dilewati jadi lebih aman dan kalau buat kalian yang gak mau ribet untuk membuat jalur area untuk trip mancing kalian bisa menambahkan beberapa seperti tanda ini nah jadi kalian bisa menandain titik-titik seperti ini lagi satu lagi lagi nah mantap kalian bisa menandainya seperti ini atau kalian bisa langsung kesini jadi posisinya apabila sudah mendekati bisa kalian pindahkan lagi kesini betul-betul sangat praktis aplikasinya oke mungkin itu aja buat teman-teman nah disini mungkin terakhir saya bakal memberikan tips buat teman-teman yang ingin data-data aman titik-titik supportnya aman kalian bisa menggunakan cara ini untuk membackup data-data file phishing point kalian kita keluar dulu ya seperti biasa kita menggunakan x-file manager kalian bisa mendownloadnya untuk di video saya yang lain ini ada linknya dan mungkin saya bakal tambahkan juga di video ini posisinya ada di phishing point kmx ini semua titik yang telah kita buat tadi spot-spotnya ya kalian bisa meng-copy folder ini dan memindahkannya ke device lain atau bisa menyimpan di laptop atau mau disimpan di google drive lebih aman lagi jadi lebih mantap ya oke mungkin itu aja untuk hari ini aplikasi yang sangat berguna mungkin next time saya bakal membahas aplikasi windy pro untuk melihat cuaca tapi untuk video selanjutnya ya karena satu video aja udah lama kita bahas terima kasih untuk teman-teman yang sudah stay nonton disini sampai jumpa selamat menikmati